Dengan adanya kerjasama kembali antara Rumah Sakit Semen Padang Hospital dengan BPJS Cabang Padang, tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang merupakan peserta JKN KIS terutama yang berada di sekitar lingkungan SPH, dan mereka yang merasa pelayanan dan fasilitas di rumah sakit tersebut memuaskan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Rizka Adiyati, mengungkapkan bahwa selama satu tahun ini, pihaknya dan SPH tengah melakukan upaya untuk kembali melanjutkan kerjasama dengan rumah sakit yang terletak di Jalan Bepas, Kilometer 7, Pisang, Kecamatan, Pau ini. Proses yang dijalani dalam mencapai kerjasama itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, seluruh komitmen dari kedua belah pihak disepakati bersama. Selain itu, perbaikan yang dilakukan melihat dari kondisi sebelumnya, semua hal itu dipenuhi SPH secara bertahap. Dalam satu tahun ini, kami dengan Semen Padang itu berproses, berproses untuk bagaimana kemudian Semen Padang bisa kembali bekerjasama. Karena tentu PKS ini berarti tadi buat masyarakat, dan juga tentu khususnya buat peserta CKN. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya tentu kita jalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Komitmen-komitmen kita sepakati, apa yang perlu menjadi perbaikan dari kondisi yang lalu, kemudian juga perkembangan-perkembangan regulasi, kita jadikan komitmen bersama, dan kemudian dipenuhi oleh Semen Padang secara bertahap, sehingga pada akhirnya di April ya Pak ya, April yang lalu, Semen Padang kembali, karena sudah memenuhi semua komitmen yang kita sepakati tersebut, mengajukan kembali kerjasama. Kerjasama antara Semen Padang Hospital dengan BPJS Kesehatan, kita laksanakan. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu Rizka mendatangannya. Pada April 2020, SPH mengajukan kembali untuk bekerjasama dan telah memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati tersebut. Kemudian pada bulan yang sama, SPH melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 menghambat kegiatan kunjungan langsung ke SPH, sehingga baru Juni bisa melakukan proses verifikasi bersama Dinkes dan Persi. Ia juga mengungkapkan hasil proses penentuan dan pemeliharaan kompetensi dalam penanganan pasien dari pihak BPJS, yang didapatkan SPH adalah 92 dengan kualifikasi sangat direkomendasikan. Dijelaskannya, komitmen utama yang dilakukan dengan program JKN seperti no cost sharing, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan tempat tidur termasuk pembatasan kuota untuk JKN, serta komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit terkait. Selain itu, dalam hal pengawasan, pihak BPJS Kesehatan akan melakukan beberapa hal seperti survei yang dilakukan pada pasien yang telah mengunjungi rumah sakit atau dengan mengisi kuisyoner di aplikasi JKN. Kita lihat, sudah kita tidak kerjasama lagi dengan BPJS, karena ada beberapa perbedaan komitmen yang kami tidak bisa lakukan sebelumnya. Kita lihat masyarakat lubuk hilangan, pisang, sekitarnya merasa kehilangan tempat dia berobat. Selama ini mereka berobat ke Semen Padang Hospital, dan juga termasuk karyawan-karyawan dan pensiunan dari PT Semen Padang yang juga tidak bisa berobat ke Semen Padang Hospital. Jadi kami dari awal juga berniat semoga bisa segera bekerjasama kembali, tapi dengan memenuhi ada beberapa ketentuan, ada 13 ketentuan yang harus kami perbaiki, supaya bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Cabang Padang. Tapi syukurlah setelah hasil kredensial, kami dapat nilai yang cukup memuaskan atas kesediaan dari BPJS untuk bekerjasama kembali. Kami ke depannya akan memberikan suatu janji, komitmen, bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan lagi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.